Ya, sepertinya kita sudah tersambung juga dengan Bang Ahmad Riza Patrias, laku ketua tim penangan Ridwan kami Suspono. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Riza. Selamat pagi Bang Riza. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Bang Riza ya, sebelum menjutan yang tadi, Bang Cikgu, aku mau izin ya Bang. Saya ingin ke Bang Riza dulu. Bang Riza, kita tadi dengarkan sama-sama dari pernyataan Pak Hasim Yohadi Kusumo. Sempat me... apa ya? Nyenggol-nyenggol ya? Nyenggol-nyenggol lah. Gugur banget dulunya lah. Tapi kemudian tadi pembahasan di segmen sebelumnya, ada yang Bang Alma menyebut bahwa tidak tepat kalau untuk program membangun hunian di atas pasar-pasar. Seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Hasim tadi. Nah, menurut Bang Riza seperti apa Bang? Untuk teknis pembangunannya akan seperti apa? Karena nanti dikhawatirkan akan berdapat kemacetan yang lebih panjang lah lain sebagainya. Jadi yang pertama, perumahan itu kan menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh warga di mana saja, termasuk di ibu kota. Kenapa ada program membangun pasar di... maaf, membangun perumahan di atas pasar atau di atas stasiun kereta. Di banyak kota di dunia, karena keterbatasan lahan, termasuk di Jakarta, perlu mencari ide dan gagasan yang baik. Di antaranya adalah di atas pasar dan di atas stasiun. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ridwan Kamil, ketika Bang Ridwan sekolah di Amerika itu tinggal di flat begitu, di departemen itu dibawanya itu stasiun. Jadi itu sudah dialami sendiri dan nyaman begitu turun langsung stasiun, bisa kemana-mana dengan cepat lah gitu kira-kira. Nah begitu juga bagaimana di Jakarta. Di Jakarta sendiri kan kita memiliki keterbatasan lahan. Beli tanah di Jakarta mahal sekali. Nah pemerintah itu kalau harus beli lahan lagi, kemudian bangun lagi, pertama selain lahannya terbatas, kedua berapa harga yang bisa dijual bagi warga. Tentu ini sulit terjangkau bagi warga. Apalagi bagi warga atau masyarakat dengan pendapatan yang masih rendah. Jadi ide bangun rumah di atas pasar atau di atas stasiun itu sudah dilakukan ketika kami duduk pas berode kemarin, pas Anies sama saya itu, kita sudah lakukan di pasar rumput itu kita bangun perumahan di atas pasar rumput. Jadi di bawah itu pasar di atas perumahan. Bang Riza, kalau sudah dilakukan oleh pada saat periode Anies, artinya apa yang disampaikan Pak Hashim ini tidak begitu relevan dong? Karena sudah ada janji yang ditepati Anies Baswedan. Ya betul, waktu zaman Pak Anies sama saya kita lakukan gitu ya. Dapat bantuan dari kementerian PUPR, lahannya, lahan pasar rumput. Dan rencananya kita akan bangun di banyak tempat, termasuk di Ben Hill, pasar Ben Hill sedang berproses, di pasar Senen juga sedang berproses. Dan rencananya memang ada di beberapa titik. Di Jakarta ini ada 153 pasar. Di semua pasar ini sangat mungkin dilakukan dulu, rencana juga di pasar Minggu, di pasar Sleepy, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya saya kira gubernur-gubernur ke depan, siapapun, itu cara yang paling tepat dan efektif adalah membangun perumahan bagi masyarakat berhasil rendah agar harganya terjangkau, tidak beli tanah lagi ya di atas pasar. Sehingga pasar di bawah itu bisa dibangun dengan lebih baik lagi pasar yang bersih, yang modern, terintegrasi, kemudian di atas dibangun perumahan. Tentu perumahan vertikal. Dengan demikian warga bisa turun ke pasar, bahkan waktu dulu Ahok juga sama, waktu Ahok juga janji demikian, namun periode Ahok belum terwujud. Jadi Ahok juga dulu janji demikian, namun belum terwujud. Bahkan Ahok dulu janjinya bikin pasar, bikin puskesmas, di atasnya baru perumahan. Nah zaman Anies itu baru terwujud, pasar di atas perumahan. Dan kita merencanakan memang di banyak tempat, tapi belum semua selesai, tapi ada yang sudah selesai. Dan gubernur ke depan siapapun pasti akan menggunakan pasar atau stasiun, karena lahannya ada di tengah kota, dengan jumlah luasan yang cukup, dengan harga yang terjangkau. Bang Riza, ini kan RK Suswono kerap kali menggaungkan mikro upgrade, artinya akan seperti apa realisasinya? Terutama juga untuk hunian layak. Ya hunian layak itu kan artinya layak dengan harga yang terjangkau, layak memenuhi standar yang baik, yang bersih, yang rapi, dengan ukuran. Kemudian karena ada di tengah-tengah kota, di atas-atas pasar, tentu ini sangat strategis dan memudahkan turun ke bawah ke pasar. Pasar itu kan umumnya ada di tengah kota, di Jakarta. Jadi saya kira semua pemimpin, semua gubernur, kalau dia ingin beli lahan lagi di Jakarta ya harga jualnya tidak bisa, itu namanya bikin perumahan, apartemen, kelas atas, bukan kelas menengah lagi. Karena harga tanah di Jakarta kan kita tahu, semuanya mahal sekali. Nah yang paling murah cuma di atas pasar, dan di atas stasiun, atau tempat-tempat lain, milik pemerintah daerah. Kalau tidak di atas pasar, di atas stasiun, atau milik pemerintah daerah, atau pemerintah pusat, ya harganya tidak mungkin terjangkau. Di atas pasar saja, di atas stasiun saja, itu harganya juga tidak bisa murah sekali. Namun demikian ada subsidi dari pemerintah. Jadi saya kira tidak terpilihkan, harus memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah. Bagaimana? Baik, saya mau nanti gantian dulu, saya minta komentar dari Master Alma untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Riza. Silahkan. Baik Bang Alfa, terima kasih banyak kesempatannya. Jadi kalau misalnya fokus bangun gedung, bangun-bangunan di pusat kota, pasti akan nambah kemacetan, pasti akan nambah masalah. Maka fokus kami adalah membangun warganya, membangun rakyatnya. Kalau petugas partai memang hobinya proyek, ya membangun-bangun gedung di sana sih, bikin giant-giant mega proyek, proyek rasa. Tapi kalau kami pengen banget fokus menyentuh 465 ribu rakyat miskin ini Bang Alfa, dan 328 ribu pengangguran ini, inilah yang pertama kami sentuh. Bagaimana cara mereka ya, membereskan kampung mereka, kekumuhan dalam rumah mereka, ini yang menjadi fokus kami. Apakah nanti dengan bedah rumah, apakah nanti dengan rusun awa, tentu tidak ngobrak-ngabrik yang sudah baik gitu. Yang sudah lancar lalu lintasnya pasar yang kurang rapi, ya kita rapihin. Ya tidak perlu kita ada mega proyek seperti itu. Karena APBD akan lebih tepat sasaran jika langsung menyentuh yang membutuhkan. Yang membutuhkan adalah totalnya di sini 793 ribu. Gitu Bang Alfa dan Mbak Sirah. Jadi bukan sembarangan aja main bangun-bangun di sana-sini Bang. Itu namanya lagi-lagi proyek pencitraan, dan makin nambah masalah. Gitu Bang. Baik. Kalau dari Bang Ciko, tadi kan sempat menyinggung juga ya. Kalau dari Ahok juga sempat katanya tidak dilanjutkan. Kemudian Mbak Pertanyaan Alfa juga menyatakan bahwa ini bagaimana nih, sebenarnya apa yang difokuskan dulu. Hunian layak, transportasi, ya yang prioritasnya mana. Kalau misalnya selaras dua-duanya, ataupun beberapa poin lain, artinya kan seperti apa dong Bang? Semuanya harus selaras. Kita nggak cuma bicara di dua aspek tersebut, transportasi dan hunian. Misalnya kita bicara soal air bersih, karena ada darurat air bersih di Dakar Utara, Jakarta Timur, dan beberapa daerah lain. Nah tapi di Jakarta Selatan nggak terdampak misalnya gitu kan. Tapi artinya kita nggak bisa memprioritaskan satu warga dengan warga yang lain. Kalau kita bicara rusun juga, Alfat mungkin, Syirah mungkin, dan saya mungkin nggak terpikir soal rusun, Nawa, dan lain-lain. Kita nggak bicara, saya juga jarang sekali menggunakan transportasi umum misalnya. Nah artinya ini kan semuanya harus diprioritaskan dan harus dibangun bersamaan. Tentunya skala prioritasnya lebih mana yang kita bicara hunian dan transportasinya itu yang terintegrasi. Itu dulu aja yang jadi nggak mungkin kita bangun huniannya di sini, tapi bersamaan bangun transportasi yang nggak menyentuh hunian ini kan gitu ya. Nah itu yang menjadi prioritasnya seperti itu gitu. Tapi saya juga cukup ada sepakatnya dengan Bung Riza, ada sepakatnya juga dengan Master Alma, terkait dengan hal-hal yang disampaikan tadi. Kalau dengan Bung Riza tentu Bung Riza ini kan wakilnya Pak Anies, di mana kami juga ingin melanjutkan program-program dari Pak Anies. Pembangunan rumah susun yang vertikal di atas pasar, itu juga memang ada rencananya, di mana juga sekarang lagi dibangun di Pasar Senin juga gitu. Jadi ini juga tidak salah 100%, tapi apakah akan dibangun di seluruh 153 pasar tersebut, nah itu nanti kita kaji lagi. Tapi apa yang disampaikan oleh Master Alma terkait dengan pembangunan manusia, tentunya itu juga sangat penting. Kita nggak bisa bicara kota global, kita nggak bisa bicara kota perekonomian, pusat perekonomian nasional, bahkan kalau kita maunya Asia Tenggara dan Asia dan lain-lain, kalau masyarakatnya juga bukan masyarakat yang sejahtera, bukan masyarakat yang terdidik, bukan masyarakat yang nyaman hidupnya, yang bisa akses pendidikan, kesehatan, air bersih, hunian, dan transportasi yang baik. Jadi semuanya sebenarnya mirip-mirip lah ya kira-kira, tapi mana yang lebih konsisten. Nah yang saya takuti tadi dengan kritik Pak Hasim terhadap Pak Anies, ini artinya seperti kejadian sebelum-sebelumnya, bukan hanya di DKI Jakarta. Ada semacam kebiasaan dari gubernur, bupati, atau wali kota yang akan menjabat dan baru menjabat, itu sering ingin mengubur legasi atau mengubur peninggalan-peninggalan para pendahulunya. Apalagi para pendahulunya bisa maju lagi di lain waktu. Ini yang kadang-kadang mindset ini yang harus dirubah. Padahal warga lagi yang dikorbankan kan? Betul, nah makanya Mas Pram dan Bang Dul, betul-betul nggak ada beban, mereka nggak ada masalah bila gubernur yang terdahulu semuanya mendapat glorifikasi karena mereka melanjutkan programnya, karena betul-betul ingin maju di Jakarta, bekerja untuk warga, bukan terpikir untuk 2000. Sekian maju sebagai calon presiden misalnya. Baik, terakhir kami ingin ke Bang Riza, karena tadi di segmen 1 Bang Riza belum bergabung, saya ingin memberikan sempatnya Bang Riza untuk kemudian memberikan pernyataan penutuplah terkait hal ini, terkait program hunian layak ini, apakah memang bisa terrealisasi secara baik dalam 5 tahun misalnya jika terpilih? Ya insya Allah ini menjadi program prioritas ya, di samping transportasi, penanganan banjit, soal sampah, soal polis udara, soal harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau dan sebagainya. Perubahan menjadi penting, jadi sekali lagi bangun rumah vertikal itu dilakukan bukan cuma di Jakarta, tapi di seluruh dunia, di kota-kota, hampir tidak ada lagi orang bangun rumah tapak gitu ya. Rumahnya semua vertikal. Tadi saya bilang kenapa di atas pasar, kenapa di atas stasiun, ini bukan soal megaproyek. Yang mengerjakan juga umumnya adalah, apa nama, BUMN, BUMN kekaryaan, yang ada begitu. Jadi bukan proyek-proyek swasta begitu. Semua ini proyek pemerintah dilakukan oleh pemerintah, bekerjasama dengan swasta. Dan ini bukan soal proyek. Ini adalah pekerjaan besar untuk kebutuhan masyarakat. Di atas pasar, di atas stasiun itu tempatnya strategis, dia terintegrasi dengan transportasi, dan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Pasar itu kan kebutuhan masyarakat yang penting. Seperti juga zaman awok dulu, sama, membuat, ingin membuat perumahan vertikal, apakah rusun awok. Kemudian itu di atas pasar, nah zaman Anis sama zaman saya, zaman Mas Andi, itu kita wujudkan. Yang sudah jadi dan dibanfaatkan sekarang itu, adalah di pasar rumput. Dan kita bangun lagi, ketika itu sudah groundbreaking dan sebagainya, itu di Bain Hill dan di Senen. Dan rencana kemudian di pasar minggu, di Sripi, dan beberapa tempat. Memang ada 153 pasar yang dapat dimanfaatkan ke depan. Bagi siapa? Untuk kepentingan warga? Oleh gubernur-gubernur berikutnya. Insya Allah nanti Bang Ridwan Kamil, Mas Susono jadi gubernur dan wakil gubernur, Insya Allah beberapa pasar dari antara 153 itu, nanti dapat dimanfaatkan, begitu juga stasiun. Jadi sekali lagi, ini adalah penting. Rumah-rumah yang ada sekarang di Jakarta itu, banyak sekali rumah yang sangat padat, yang kumuh, yang tidak layak. Beda kalau kita tinggal di Kalimantan, tinggal di Sumatera, bisa saja bangun rumah-rumah warga, di Benahi, ada program bedah rumah, dan sebagainya. Tapi kalau di Jakarta tidak ada pilihan, semuanya sedapat mungkin kita akan berusaha bagi kepentingan warga, yang dengan pendapatan rendah, dengan subsidi dari pemerintah, ya bangun vertikal. Saya kira itu pilihan yang sangat rasional. Jadi insya Allah nanti, warga di Jakarta akan mendapatkan hunian yang layak, yang bersih, yang rapi, yang terintegrasi dengan kebutuhan, dengan puskesmas, dengan pasar, dengan transportasi. Insya Allah dia akan dibangunkan perumahan vertikal. Demikian. Baik, terima kasih Bang Riza, Master Alma, terima kasih Bang Ciko, terima kasih. Pertarungan masih sangat-sangat sengit ya, masih ada beberapa waktu lagi, untuk sama-sama meyakinkan warga Jakarta, untuk memberikan hak suaranya kepada mereka-mereka ini ya. Kita akan tunggu nanti, tanggal mainnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dan kita akan cedera dulu, Mirsa, nanti kita akan kembali dengan sejumlah informasinya yang tetap di sini, di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Terima kasih.